Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Dikisahkan kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas sedang mengalami kesusahan Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya Maka pergilah Abu Nawas ke pasar Beberapa toko sudah ia datangi hendak melamar pekerjaan Namun tak satupun yang berminat menggunakan jasa tenaganya Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi Jadi kami tak mampu untuk membayarmu Ucap salah satu pemilik toko Hingga waktu menjelang siang Abu Nawas masih belum juga mendapatkan pekerjaan Dengan perasaan kecewa Abu Nawas memutuskan balik ke rumah Ketika ia tengah menyusuri jalanan sepi Tiba-tiba kakinya terhantuk sesuatu Karena penasaran Abu Nawas membungkuk dan mengambilnya Ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan Gerutu Abu Nawas kecewa Meskipun begitu Ia memasukkan koin tersebut ke dalam sakunya Kemudian ia melanjutkan langkahnya pulang ke rumah Saat ia melewati toko barang antik Ia ditegur oleh si pemilik toko Yang kebetulan adalah sahabatnya Hei Abu Nawas dari mana Mampirlah kemari Pintanya Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu Ia lalu dipersilahkan duduk Dan diajaknya minum secangkir teh hangat Dari pagi aku mencari pekerjaan Tapi belum juga aku dapatkan Ucap Abu Nawas membuka obrolan Kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas Kamu sendiri lihat kan Toko saya terlihat sepi Balas sahabatnya Oh iya Tadi aku menemukan koin Tapi kondisinya sudah penyok dan karatan Kalau kamu berminat ambil saja Kata Abu Nawas sambil menyerahkan koinnya Sahabatnya itu Tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas Ini kan koin barang antik Abu Nawas Banyak yang mencarinya Kemarin saja ada sodagar kaya datang kemari Ia hendak membeli koin seperti ini Begini saja Abu Nawas Kamu sedang butuh uang kan Sebagai imbalannya Aku kasih kamu uang 300 dinar Ucap sahabatnya Kamu serius? Tanya Abu Nawas kaget Ya iyalah Saya serius Balas sahabatnya Sambil memberikan uang 300 dinar Setelah menerima uang tersebut Abu Nawas buru-buru pamit pulang Ia berencana membeli makanan bagi keluarganya Di tengah jalan Abu Nawas berpapasan dengan seseorang Yang sedang membawa kambing Terlintaslah di benak Abu Nawas Ingin membeli kambing tersebut Untuk dijadikan hidangan Tapi sayangnya Uang yang ia punya hanya 300 dinar Kamu berminat membeli kambing ini Tanya orang tersebut Iya Tapi uangku cuma 300 dinar Jawab Abu Nawas Tidak apa-apa Aku memang hendak menjualnya 300 dinar Balas orang tersebut Akhirnya Abu Nawas berjalan pulang Dengan membawa seekor kambing Dan lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya Abu Nawas dipanggilnya Hei Abu Nawas Sini aku beli kambingmu Nanti malam aku mau mengadakan pesta keluarga Ucap saudagar kaya Boleh Tapi harganya 1000 dinar Jawab Abu Nawas asal-asalan Tanpa diduga saudagar kaya tersebut menyetujuinya Ya Sini aku bayar Kata saudagar kaya Dengan senang hati Abu Nawas menjual kambingnya Sebab ia mendapat untung 700 dinar Maka pulanglah Abu Nawas Dengan membawa uang 1000 dinar Sialnya Saat ia hendak masuk rumah Abu Nawas dihadang sekawanan perampok Salah satu dari mereka Mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas Berikan uangmu Atau aku akan membunuhmu Ancam si perampok Dengan tubuh gemetaran Abu Nawas memberikan uang 1000 dinar miliknya Sementara Istri Abu Nawas Yang melihat kejadian itu Dari balik jendela Langsung keluar dan berteriak Hei Apa yang kalian lakukan? Mendengar teriakan tersebut Para perampok ini Langsung kabur tunggang langgang Apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi? Tanya sang istri Tak ingin membuat istrinya marah Abu Nawas mengangkat bahunya Dan berkata Oh bukan apa-apa Hanya sebuah koin penyok Yang kutemukan tadi pagi Abu Nawas pun berjalan Memasuki rumahnya Di dalam rumah Abu Nawas duduk termenung Ia meratapi kejadian Yang barusan menimpanya Mungkin uang tadi Bukan rezeki saya Batin Abu Nawas Menghibur diri Tak berselang lama Tiba-tiba Pintu rumahnya Diketuk seseorang Abu Nawas Beranjat dari tempat duduk Dan membukakan pintu Ternyata Tamu yang datang Adalah sahabatnya Yang mempunyai Toko barang-barang antik Hai Abu Nawas Ada kabar gembira Untukmu Poin yang kamu temukan Ternyata laku Sampai 10.000 dinar Aku pikir Akan lebih bijak Bila hasilnya Dibagi dua Denganmu Kata sahabatnya Tadi siangkan Aku sudah memberimu 300 dinar Dan ini Sisanya 4.700 dinar Silahkan diterima Ucap sahabatnya Sambil memberikan Uang sisanya Alhamdulillah Terima kasih kawan Balas Abu Nawas Kesabaran hati Saat menerima musibah Pasti akan berbuah kemanisan Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh